Beralih ke Tanjung Balai, pemirsa pengadilan negeri Tanjung Balai memfonis mati terdakwa NZ, warga negara asing asal Malaysia, yang membawa sabu seberat 64,71 gram pada 9 Maret 2019. Sedangkan terdakwa Muji sebagai pemesan sabu difonis 7 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan 10 tahun penjara. Kedua terdakwa kepemilikan sabu 64,71 gram Noorul Zaman, warga negara asing asal Malaysia dan Muji, warga Kabupaten Deliserdang, hanya bisa pasrah saat memasuki ruang cakra pengadilan negeri Tanjung Balai. Keduanya dihadirkan dalam persidangan untuk mendengarkan amar putusan Ketua Majelis Hakim Salomo Ginting atas perkara tindak pidana narkotika. Terdakwa Noorul Zaman difonis hukuman mati atas kepemilikan narkotika seberat 64,71 gram yang dibawanya dari Malaysia menuju pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai. Fonis Majelis Hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan hukuman 13 tahun kurungan penjara. Sementara terdakwa pamuji difonis 7 tahun kurungan penjara. Sebelumnya, Beacukai Teluk Nibung berhasil meringkus terdakwa Noorul Zaman atas penyelundupan narkoba jenis sabu yang disimpannya dalam dubur pada 9 Maret 2019 lalu. Sedangkan terdakwa pamuji diringkus sak narkoba Polres Tanjung Balai setelah penyelidikan terdakwa Noorul Zaman yang memesan barang haram narkotika. Yang akan ditentukan oleh ini adalah pembuatan yang tidak saya bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk tanpa hak menyalurkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primel. Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati. Bagaimana biaya perkara terbual dalam hidup? Kini kedua terdakwa menjalani hukuman di lapas kelas 2 kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.